Intro Halo guys, jumpa lagi dengan Om Pak Asas Makan Enak Nggak Perumah Nah, saat ini aku ada di Kemang nih Khususnya aku lagi mengol ini nih, lihat nih SRA nih Mereka baru buka Resto Jepang Nusantara ya Mereka berada di Warung Solo Kemang Madrasah Katanya sih, katanya sih asik nih Ikuti yuk! Nah, ini seperti ini nih Mereka baru buka nih Baru 2 bulan nih guys Kita lihat ini Lokasi seperti ini Tadi tempat parkirnya oke punya Sekarang Resto-nya nih Ya, aku sekarang udah tiba di dalam nih Mau order nih Ini kebetulan aku dibantu nih Selamat siang Pak 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 Jamin Dijamin Yakin Udah pernah makan Udah Pak Oke Udah pernah makan ya Kita buktikan aja ya guys ya Oke Ini pak menu nya Oke Ini mana menu nya ya Oke Aku mau pesan ini dong Aku mau pesan Wagyu Wagyu Bipsuki Satu Kemudian aku mau pesan lagi Nasi goreng Wagyu Goreng Wagyu Udah dan yang aku pesan lagi satu lagi, Cui Mee ini, Cui Mee nya mana ini? Cui Mee ku ada nah, sii, kemungkinan malah nah, ini Pak, ini Cui Mee ku reguler ya? untuk yang reguler kita dapat pangsit terus, kalau yang untuk yang signature kita komplit, dapat baso sama Cui Mee oke, yang penting kan ini dong ya? nah, perasan yang komplit guys ya oke, minumnya apa aja ya? itu ada gus gondong, gus jeruk, nah ini boleh ya? ya biar botong, ini gus gondong ya? betul, ya, tolong ya dibantu ya, siap oh, ngomong-ngomong, bukanya dari jam berapa nih? oh, kita buka dari jam 11 siang, sampai jam 9 malam 11 siang sampai 9 malam, 11 siang sampai 9 malam guys ya nah, kemudian ini nampaknya tempatnya oke punya nih kalau kita lihat ini ya, ya, ruangannya coba lihat nih, nah, coba lihat nah, ya untuk nongki-nongki asik juga nih guys tempatnya asik, ya lokasinya oke punya, ya, nah kemudian, berapa? kita tutupnya hari Senen libur oh, hari Senen libur ya? ya, jadi semua hari tanggal merah buka semua besok kan kebetulan tanggal merah, jadi libur oke, eh, apa lagi ya? gitu aja deh, tolong dibantu ya Mas Yari saya tolong lagi ya Pak, tadi pesannya ya Wagyu Bipsuki, nasi goreng Wagyu, sama Cui Miku persis, dan kirimnya Jus Dondok iya, 100% terima kasih loh Mas Yari, ya oke Mas, terima kasih Mas Cui Mie ini makanan favorit dari Kota Malang, ya bumbunya tuh khas banget bumbu Kota Malang aku ambilin, supaya panas mie ini aku angetin disini, di tempat pemanas ini ya, mie-nya udah dibumbuin ya, mie-nya udah dibumbuin begitu matang, langsung dibumbuin terus diangetin disini nah, ini mie-nya sudah aku taruh sini dan aku akan kasih sekarang ayam, ayam ini juga udah dibumbuin dan ayam ini udah dibikin semacam di bubuk ya, di bubuk-bubuk ayam jadi, this is very delicious enak banget nah, ini aku udah kasih ayamnya aku kasih sekarang untuk untuk meningkatkan rasanya aku pakai daun bawang pakai daun bawang dan aku pakai bawang bawang merah goreng, ini ranyah banget ya kemudian kemudian aku kasih bakso bakso dan kopsi terbus yang luar biasa enaknya ini bakso ini namanya yang signature ya yang signature kita pakai bakso yang tidak yang regular kita nggak pakai bakso tapi bakso nya very delicious jadi sayang kalau nggak pakai ya so this is udah jadi udah udah guys pesanan aku udah datang ya kita lihat satu satu nih ini ada cui mie nya cui mie ini dari malam ada 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 apa namanya pangsit 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 basahnya nah ini ada nasi goreng nih nasi goreng wagyu wow asik nih ini ada di atasnya ada sapi nya ya telur dadarnya nasi goreng guys blub 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 belum makan aja penampakannya udah asik banget nih ya nah kemudian ini ada dimsum dimsum ayam nih nah ya asik nih dimsum ayam kemudian ini pangsit udangnya nah ini yang eh lumpia sorry lumpia udangnya nih sorry sorry lumpia udangnya nih aduh isinya tapi sebelumnya aku berdoa dulu guys sebentar guys amin aku coba mana dulu ya aku coba nasi gorengnya dulu hahaha ini nasi gorengnya asik nih nasi goreng makan guys hmm nasi goreng ini eh cukup asik nih ya eh dia gak kering dan minyaknya oke kemudian bubu-bubunya masuk di dalam nasi gorengnya ya kemudian juga sapi nya kita coba nih sapi nya sapi nya empuk atik ya wangi juga nih nasi gorengnya nih hmm 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 telurnya didadar ya pak telurnya telur dadar deh dia bukan telur mata sapi oke ya hmm 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 kemudian telur mata eh telur dadar nya kita campur dengan daging sapi nya hmm 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 dia pake sayur pake kol hmm 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 oh iya nasi gorengnya juga ada ada jagungnya guys pake jagung dia hmm 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 ini ada kimchi nya nah kimchi ada 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 jagungnya wah pokoknya sip dah hmm dibanderol berapa nih mas heri empat puluh empat lima puluh empat oh empat puluh lima oh empat puluh lima worth it worth it worth it worth it lokasinya asik banget hmm oke oke hmm hmm aku kasih rating 9 9 9 oke nah ini aku lupa ya ini namanya lumpia udang ya ini lumpia udang nih guys asik ya aduh dari penampakannya asik punya iya kita pake so kita coba dulu ya aku coba dulu hmm 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 enak kasih sambal deh hmm nah ini langsung satu satu maaf hmm hmm asik 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 rasa udangnya juga rasa udangnya juga rasa salit nah ini ayamnya eh dim sum ayamnya nah nah ya kita coba sekarang ini buat sendiri buat sendiri ya buat sendiri ya buat mereka semua nih dari Tessera wah ini ini kita coba ini 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 enak ini dia punya aromanya hmm wangi nih masih punya nah sebelum kita mulai kita mulai kita mulai kita mulai masak sendiri buat temen-temen yang suka masak sendiri ya tepat nih kalian bisa mampir kesini ya kita lihat ini kita masukin satu-satu ini nah ini no om apa no tanpa tanpa pecen nih ya jadi bener-bener sehat sekali nih baru nanti yang terakhir nih nah ngomong-ngomong nih sebelum terakhir kita masukin dagingnya nanti sebelumnya aku mau kasih informasi juga nih ini namanya namanya apa nih rasukinya ini homemade juga nih betul ya budu sari ya budu sari pemilik ini owner nih gak mau tampil gitu guys hahaha oke ini 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 betul-betul homemade ya jadi buatan beliau sendiri nih wah asik lah pokoknya lihat dari dari penampakannya wow lulusan dari Trisakri guys daging kita masukin satu-satu nih waduh dagingnya asik banget nih tipis-tipis hahaha hahaha nah nah ini dibanderol 55 ribu ya dibanderol 55 ribu guys ini semua ya ini semua kalau menurut aku sih 55 ribu seperti ini wah makan enak kamu mahal ya oke sekarang kita tunggu tempat tangannya nah sayur sayur mayurnya udah aku masukin semuanya sama daging sapinya ya tapi lebih asik lagi nih kalau kita cocol pakai sambal ini ya kita coba dulu nih dagingnya ini potongnya tipis dan empuknya asik kemudian dia punya sambalnya ada rasa-rasa manisnya ya dan agak ya tiga nah kepedesannya nah ini sayurnya gue serap nih kita kita coba kuahnya sekarang nih ya dengan rasa dagingnya ini masuk ya kita coba cocok lagi dengan sambalnya nih dagingnya entuk banget dikut segini banyak dagingnya dan dayur-dayurnya cukup worth it ya dengan harga 55 ribu ini ini kalau kebelah aku kasih rating 9 mah wajib untuk dilayak untuk dicoba ya oke kita coba sesi yang lain yang terakhir nih ya dari kota malang mah ya ya ini kali ini sesi yang terakhir ini ada cuimi cuimi malang ya yang menariknya nih CV juga asli dari malang loh jadi bener-bener bener-bener orang dari malang sendiri yang masak nih tapi yang menariknya mereka ayamnya ini dipotongnya kecil-kecil banget itu sangin kecil yang gak kelihatan gitu loh guys ini aslinya malang nih kayak begini tapi gak usah khawatir ada yang kelihatan nih bakso-nya nih ya nah ada tambahan lagi dari cuimi malang ini ada ini menarik sekali nih dia punya pangsit gorengnya walaupun gak ada ayamnya ya ya ini dibanderol berapa nih bu 45 ribu ya 50 ribu kita kabar sekarang ya nah ini ini yang menariknya dari 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 kota malang nih mereka punya mereka punya ininya daun bawangnya juga ada kita coba ya kita coba nih sekarang nah bakminya ini homemade nih ini homemade langsung dari pemiliknya ibu idriani nih luar biasa nih nah ini kita lihat dia punya minyak-minyaknya juga terlihat sekali penampakannya ya kita coba guys hmm dia punya rasa kaldu ramuannya bener-bener ciri khas dari malang itu terasa sekali jadi buat teman-teman 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 buat teman-teman yang gak mau ke malang ya datang aja kesini nih di tesera nih ini asyik banget nih ya dan wangi lagi lihat nih hmm gak putus-putus guys lihat tuh panjangnya hahaha kita tambahin sekarang dengan sambal nih ya ini sambalnya cukup pedas sih nah tuh melihat sekali lagi ayamnya di blender nih mereka nih lihat ini ini ada acarnya ya kita pakai acarnya wah menarik nih ya hmm asyik banget nih acarnya kalau mau tambah lebih asyik lagi buat teman-teman yang mau lagi mau ngejar pagi utang nah pakai ini hahaha sampai rawit biar marah-marah ternyata nah asik banget ini mah, asik banget nah kita coba bakso nya sekarang ya bakso nya juga keliatan dari penampakannya tapi yang jelas pangsit nya mereka buat sendiri buat sendiri ya bu ya kulitnya juga empuk rasa ayamnya juga ada di dalamnya oke 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 dugi nih kalo ga datennya kembali lagi nih kita pakai acar kalo aku liat nih dagingnya cukup cukup berlimpah walaupun dia disuir-suuir kecil-kecil tapi di dalamnya banyak banget nih liat tuh liat dalamnya banyak nih keliatan nih memang suir-suir tadi tapi keliatan nih itu model kota malang memang memang begitu deh tapi dikasih bawang goreng nah ini asiknya nih ya jadi makin wangi jadi makin wangi guys oke guys semua review udah selesai ini aku kasih review rating 9.25 buat temen-temen yang masih mau mengikuti video aku jangan lupa di subscribe dan di klik loncengnya sampai ketemu di video berikutnya sampai jumpa bye bye